hai 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 ketemu lagi dengan saya Ratna di Sweden kali ini kita mengunjungi sebuah toko yaitu itala ikutin terus videonya jangan lupa like comment share dan subscribe itala kita didirikan sebagai pabrik gelas pada tahun 1881 adalah merek desain Finlandia yang mengkhususkan diri pada objek desain peralatan makan dan peralatan masak tetapi kali ini kita tidak membicarakan tentang itala ya karena di toko ini ada dua produk yaitu itala dan rostrum kita membicarakan tentang produksi dari rostrum porcelain rostrum adalah salah satu produsen porcelain Swedia yang paling terkenal dengan produksi awalnya di laut Kalberia di Gunsholmen di Stockholm rostrum pertama kali didokumentasikan pada abad ke-13 ketika Magnus Ladbulos menyumbangkan properti ke Clara konten setelah kontrak asosiasi antara semua yang terkait dalam pekerjaan porcelain yang akan didirikan di rostrum besar dengan cara delft ditandalah tangani pada tahun 1726 adalah sebuah pabrik porcelain dibangun di kastil rostrum pabrik itu memang telah diberi hak istimewa untuk memproduksi porcelain asli tetapi finance adalah satu-satunya hal yang benar-benar diproduksi sebuah fakta yang tidak akan berupa sampai tahun 1770-an pada tahun 1758 saingannya Maria Beria mulai memproduksi flintware flintware biaya produksi yang tinggi pasar yang kecil dan persaingan yang kuat dari porcelain China import membuat rostrum tidak mencoba meniru barang-barang Maria Beria pada tahun 1770-an rostrum mulai memproduksi flintware tetapi mereka butuh banyak waktu sampai rostrum berhasil menguasai teknologinya pada tahun 1785 rostrum adalah satu-satunya pabrik porcelain swedia yang besar dan teknologi bukanlah terima prioritas selama tahun 1860-an fasilitas porcelain rostrum adalah salah satu pabrik terbesar di Sweden pada tahun 1900 rostrum mempekerjakan sekitar 1100 orang produk pabrik memiliki reputasi yang sangat baik di seluruh dunia dan berhasil berpartisipasi dalam berbagai pameran seni dan industri perluasan kota Stockholm berarti bahwa tanah itu dibutuhkan untuk perumahan ya akhirnya pabrik rostrum ditutup dan dibongkar pada tahun 1926 produksi dipindahkan pertama ke Yateborya atau Gothenburg kemudian ke lip shopping pada tahun 1930an antara tahun 1960 dan tahun 1990 rostrum melewati beberapa pemilik ya termasuk Oksala ekbiyabe pabrik porcelain Finlandia versile hakusan dan Gustav beria pada tahun 2001 rostrum merupakan bagian dari italah yang memindahkan produksinya ke Sri Lanka dan honggara pada tanggal 30 Desember 2005 pabrik di lip shopping ditutup dengan demikian mengakhiri satu berpenting dari sejarah industri Sweden setelah hampir 280 tahun 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 2007 itala memiliki merek keruskan bekas pabrik porcelain sekarang menjadi sebuah museum